Oke, ini labanya turunnya lumayan dalam. Ini kerasa kayak beberapa segmentasi atau negara mereka. Kayak contohnya China itu turunnya sampai 9,3%. China dan Jepang itu turunnya sampai 17,8%. Jadi ini kerasa banget ya teman-teman ya. Buat yang kayak di beberapa negara itu, in terms of revenue itu nggak terlalu bagus ya. Jadi itu ya. ASP-nya juga turun itu sampai sekarang 97 dolar per ton itu turunnya 36% year on year ya. Ini kalau kita lihat emang dari sisi globalnya kan juga koreknya udah lumayan dalam ya teman-teman ya. Strip ratio juga tinggi teman-teman. Ini transplansi means berarti higher cost gitu ya. Jadi sekarang tuh levelnya tuh 10,6 kali ya. Jadi tahun lalu tuh 11,5 kali. Jadi itu, so kalau saya pribadi masih hati-hati dulu buat ITMG. Kita rekomendasinya itu hold target price-nya di Rp26.400 ya. Karena yang paling jadi main concern itu adalah normalisasi harga batu bara. Cuman yang jadi buffer adalah ini kan company utangnya kecil banget dan cash-nya tuh tebel gitu ya. Jadi itu. Ini otomotif.